selamat menikmati kita angkat lebih tinggi bisa teman teman lihat ini menggunakan chain block yang dibantu oleh tiang galvanis 4 in untuk mengangkat seluruh kanopi yang akan kita ganti dengan menggunakan tiang galvanis oke kita mulai saja teman teman untuk tiang yang lama ini kita akan bongkar sebelum kita bongkar kita akan tambahkan dulu tiang bantu supaya posisi tiang yang akan kita pasang tidak berubah ketinggiannya dari posisi tiang sebelumnya untuk tiang bajaringannya langsung kita bongkar dan untuk menentukan tinggi tiangnya sekaligus membuat coakannya kita akan ukur saja menggunakan ring seperti ini kemudian kita garis menggunakan spidol selanjutnya kita akan potong sesuai dengan ketinggian ring yang tadi untuk tiangnya kita menggunakan tiang galvanis ukuran 3 in tebal 2 mm dan kita akan coak dengan kedalaman 37 cm dan lebar coakan 4 cm selamat menikmati dan seperti inilah teman-teman hasil coakan yang telah kita coakan tadi dengan panjang 37 cm dan lebar 4 cm oke selanjutnya langsung kita akan pasang di posisi tiang bajaringan sebelumnya selamat menikmati selamat menikmati maka untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman untuk tiang galvanisnya sudah kita bor di kremona bajaringan dimana untuk baut tiangnya kita menggunakan baut drilling ukuran 12-50 mm dimana untuk baut drillingnya kita pasang 4 di bagian sebelah kiri dan 4 lagi di bagian sebelah kanan sehingga total keseluruhan untuk baut drillingnya ada 8 buah baut dan untuk di bagian bawahnya teman-teman sudah kita kunci juga di dalam kanal C ini tiang yang lama karena kuat sudah di cor sebelumnya jadi tidak perlu lagi kita bongkar cukup kita bor seperti ini saja oke teman-teman semuanya itulah cara mengganti tiang bajaringan dengan tiang galvanis 3 in tebal 2 mm demikian semoga informasi ini bermanfaat sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati